Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menandatangani nota kesepakatan MOU dengan Pondok Modern Darussalam Gontor terkait rencana pemanfaatan lahan yang sebelumnya sempat digunakan untuk gedung puskesmas mantingan. Bangunan tersebut harus dirobohkan mengingat sesuai rencana akan digunakan perluasan bangunan Fakultas Kedokteran Universitas Darussalam Gontor. Gedung bekas puskesmas mantingan Ngawi dirobohkan. Penghancuran oleh satu unit ekskavator itu menandai penyerahan kembali aset tanah bangunan dari Pemkap ke Pondok Modern Darussalam Gontor atau PMDG. Lahan tersebut selama 45 tahun dipinjam Pemkap untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan. Selain puskesmas mantingan, tanah seluas 2 hektare di Desa Samberejo Mantingan itu juga untuk bangunan SD Negeri 1 Samberejo dan SMP Negeri 1 Mantingan. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menjelaskan, Pemkap Ngawi selalu mendukung dengan kegiatan positif yang dilakukan oleh keluarga besar Pondok Modern Darussalam Gontor. Diketahui, pihak Gontor berniat membangun Fakultas Kedokteran Universitas Darussalam atau UNIDA Gontor di lahan yang sejatinya, berstatus tanah wakaf. Sementara itu, Pemkap akan mencari lahan pengganti untuk putkesmas mantingan, SD Negeri 1 Samberejo dan SMP Negeri 1 Mantingan secara bertahap. Ketika ini dibangun Universitas, tentu saja banyak hal yang bisa disinergikan dengan pemerintah daerah, dengan masyarakat sekitar, dan selanjutnya. Jadi bisa jadi kegiatan ekonomi kerakyatannya jadi meningkat, karena mungkin tambah banyak, apa namanya, para mahasiswa-mahasiswi yang akan nanti ada di sini, ada kos-kosan mungkin, ada banyak hal yang nanti secara keilmuan, penelitian-penelitian di Kabupaten Ngawi, pendidikan karakter, penciptaan SDM, dan seterusnya. Itu juga nanti akan mudah dikembangkan di Kabupaten Ngawi. Bupati berharap pembangunan Fakultas Kedokteran UNIDA segera terrealisasi, sebab keberadaannya bahkan meningkatkan seberdaya manusia dan mutu pendidikan di Kabupaten Ngawi. Di samping itu, dengan adanya UNIDA, akan menjadi salah satu etalase Ngawi dari bagian barat yang berbatasan dengan wilayah Jawa Tengah. Termasuk juga akan berdampak positif di bidang perekonomian bagi masyarakat sekitar. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.